Mengasih Allah dengan sebenap hati kita, dengan sepenuh jiwa kita Kemudian yang kesampingan ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita Supaya kita boleh mengasih orang-orang di sekitar kita Salib itu adalah sebuah rangkuman tentang kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama Inilah kekristenan, kekristenan itu bukan agama Tetapi kekristenan itu adalah kehidupan Kehidupan di dalam kasih itulah kekristenan Agama diciptakan supaya orang bisa tertik Tapi Yesus datang bukan atas nama agama Tetapi Yesus datang atas nama kasih kepada umatnya yang terhilang Oleh sebab itu Bapak Ibu pada pagi hari ini Kita akan belajar di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 Kita belajar bagaimana hidup kita dengan sesama kita di masa pandemi ini Kita tahu bahwa saat ini bukan hanya di Magiul Tetapi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia Mengalami situasi yang sama yaitu mengalami pandemi Kemudian resesi ekonomi terjadi di mana-mana Bahkan ada di beberapa daerah yang begitu parah yang terjadi Dan kita tahu Indonesia juga mengalami demikian Kita tidak tahu kapan berakhirnya virus corona kita tidak tahu Tetapi kita akan kembali kepada permantuan Apa sih yang harus kita kerjakan di masa pandemi ini Apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi ini Kita juga di kitab Galatia pasal yang ke-6 Mungkin bisa ditayangkan bagaimana mewujudkan kasih kita kepada sesama Mari kita buka Galatia 6 ayat 1 Satu orang bisa membacakannya Galatia pasal 6 Bisa ditayangkan Bisa ditayangkan Kalaupun seorang kegabatan memasukkan di waktu kewangan Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar Dalam roh lemah-lebut Kambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga jangan terkenal pencoba Bertolong-tolongan Pak Menanggung berbahagia Demikianlah kamu memenuhi hukum terikut Sampai di situ Pak Bagaimana mewujudkan kasih kita kepada sesama Di masa pandemi ini Banyak orang yang sibuk dengan dirinya sendiri Karena memang uang itu bukan segala-galanya Tapi ketika Bapak Ibu tidak punya uang juga memet Betul tidak? Seperti itu Uang itu bukan segala-galanya Ketika Bapak Ibu tidak punya uang Tidak punya apa-apa Ini juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan Lalu apa yang harus kita kerjakan di masa pandemi? Pada pagi hari ini kita akan belajar di sana Yang pertama Sikap kita kepada sesama Saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelandaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar Dalam roh lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga jangan kena pencobaan Di masa pandemi ini Tidak sedikit orang yang instan Untuk mendapatkan Orang yang rohani Terus setiap mengatakan Orang yang rohani bukan seperti itu Orang yang rohani itu adalah Orang yang tahu dan melakukan firman Tuhan Itu orang yang rohani Hidup di dalam roh Orang yang rohani itu Orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukan firman itu Dalam setiap kehidupan Itu orang yang rohani Hidup di dalam roh Dipimpin oleh roh Jadi roh itu selalu melakukan yang baik Bukan yang jahat Jadi kalau kita baca di Galatia pasal sebelumnya Tentang buah-buah roh di pasal 5 itu Dikatakan disana bahwa Tetapi buah roh adalah kasih Suka cita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan Kesetiaan, kelemah lembutan Penguasaan diri Kalau asalnya itu dari roh Maka yang kita lakukan adalah Yangba Dikatakan disana Orang yang rohani Kamu yang rohani Kamu yang tahu firman Tuhan Dan kamu yang melakukan firman Tuhan Ketika engkau tahu Saudaramu melanggar firman Tuhan Maka yang harus kita lakukan adalah Apa dikatakan disana? Harus Kata harus itu berarti Tidak bisa Dinego Betul enggak? Harus itu berarti sebuah kewajiban Saya dan Bapak Ibu punya kewajiban Apabila melihat saudara kita Bahwa itu saudara seiman Maupun tidak seiman Melanggar aturan Tuhan Melanggar rambu-rambunya Tuhan Maka tugas saya dan Bapak Ibu Adalah Memimpin orang Itu ke jalan yang benar Dalam roh lemak Memimpin Kotba Jadilah seperti Kristus Memandang seseorang Ketika Tuhan Yesus Memandang Perempuan yang sedang Kedapatan berjinak Apa yang dilakukan oleh Kristus? Marah Menghakimi Mengusir Memaki-maki Tidak Tetapi yang Tuhan lakukan Aku pun tidak menghakimi kamu Pergilah Jangan berbuat dosa Lagi Ini yang Tuhan Ajarkan kepada kita Ketika kita melihat saudara kita Berbuat salah Melanggar Maka tugas saya dan saudara Adalah Memimpin orang itu Dengan roh lemah lembut Untuk kembali ke jalan yang tenang Dengan kasih Dasarnya kasih Dasarnya kasih Nah kecenderungan manusia Ketika ada orang berbuat salah Berbuat dosa Cenderungan orang itu mengucilkan Kemudian menghak Menghakimi Mengjas Bahwa orang ini rusak Tidak bisa Dibetulkan Padahal Tidak semua orang yang pernah berbuat salah Terus akan berbuat salah Lagi Saya punya teman Sekarang beliau jadi Istri Kemudian Adik Kakak kelas saya Dia bersaksi kepada saya Dulu saya sebelum kenal Kristus Karena dia dari agama seberan Pergaulan saya Pergaulan saya rusak Saya ini perokok berat Sampai bibir saya hitam Saya ini Pemabuk Hidup saya Tidak karu-karuan Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus Menangkap saya Menangkap saya Mungkin secara manusia Sayang Tidak mungkin jadi seperti ini Kita harus punya kewajiban Untuk membimbing dia Sampai menemukan kebenaran Kalau tidak mau Tidak mau Kita tidak usah memaksa Tugas kita Adalah membimbing Ketika orang itu menolak Ya sudah Kita doakan saja Seperti itu Punggung namanya ditolak Betul tidak? Ya Dengan rela hati Tanpa ada pamreh Untuk membimbing Ya Dan ketika orang itu Boleh kembali ke jalan benar Itu sebuah kesukaan yang besar Kalau bapak ibu itu Seorang yang rohani Ketika membimbing orang yang rusak Ini balik ke jalan yang benar Itu ada kesukaan besar Yang luar biasa Kebahagiaan yang tidak terhingga Makanya tugas Amba-amba Tuhan Tugas mahasiswa atologiya itu Adalah mencari orang yang terhilang Bukan mencari orang yang merasa dirinya benar Tapi mencari orang yang Orang berdosa Supaya diselamatkan Saya terinspirasi dengan Almarhum Gus Dur Beliau ini bukan orang Kristen Tetapi kadang Bicaranya itu seperti orang Kristen Beliau katakan apa Saya mendirikan pondok itu Ya Tujuannya adalah Untuk membawa Anak-anak muda itu Yang kehidupannya rusak Bisa saya dandani Saya servis Dengan Firmannya Allah Kalau saya bisa dandani Orang yang rusak Dan menjadi Apa namanya Pemimpin agama yang luar biasa Wah itu sebuah kebanggaan Bagi saya Loh Kok meh kayak orang Kristen Seperti itu Kemudian saya Saya aminkan itu Wah amin Memang harus demikian Tugas saya dan Bapak Ibu Adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang Jiwa-jiwa yang terhilang Bukan hanya orang-orang non-Kristen Tetapi saudara-saudara kita Yang agamanya Kristen Banyak yang terhilang Banyak yang terhilang Karena dia mengikut Tuhan Hanya agamawi Ketika di gereja Itu alim Tetapi di luar gereja Melakukan hal yang buruk Yang jahat Maka tugas saya dan saudara Adalah membawa Saudara-saudara kita Yang jatuh di dalam dosa Untuk dibawa ke jalan yang ber Itu tugas kita Dikatakan disana Siapa yang rohani Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Dalam roh lemah Lemah Bukan mengintimidasi Tahu ya Awas kamu Buat kesalahan lagi Awas Tidak boleh Tapi disuruh memimpin Dengan roh lemah Bukan mengancam Bukan mengintimidasi Bukan Tetapi dengan roh lemah Ini tidak mudah Kemudian dikatakan sana Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga Jangan kena pencobaan Setelah kita membimbing orang Yang jatuh di dalam dosa Maka kita harus menjaga diri kita Supaya kita tidak ikut jatuh Satu contoh misalnya Misalnya orang ini Jatuh Dalam dosa Penipuan Misalnya seperti Sekarang itu kan banyak penipuan Penipuan di mana-mana Banyak Makanya hati-hati Bapak Ibu Kalau di Facebook itu Jual ini Kemudian Wah Promosinya luar biasa Dasyat Barang Bapak Ibu Sudah pesen Barangnya tidak sesuai Yang dipromosikan Kalau misalnya kita melihat Sudara kita ini menipu Ya Ya jangan Kemudian kita ikut menipu Maksudnya jangan Jatuh dalam pencobaan Membimbing orang itu Yang menipu Jadi menjadi orang ini Menipu Ya Menipu halus itu ada Bapak Ibu Caranya gimana Menipu halus itu Sering gini loh Saya itu tidak setuju Dengan orang-orang yang Apa Promosi gitu Bu sekarang ini Ada Apa namanya Diskon bu Ya Bahkan ini Tidak bayar Tidak bayar Ya Pokoknya Ibu bisa menjawab Pertanyaan ini Ibu dapat barang ini Katanya gitu Saya itu pernah gitu Suruh jawab pertanyaan Betul semua Seratus untuk Ibu Dapat barang bu Wah puji Tuhan Sebentar bu Ibu bayar Biaya produksi saja Nah bayar biaya produksi saja Berapa mbak Rp350.000 Itu blended Walah kak Sido mbak Ini kan Ya Kedoknya itu Ya ngomongnya gratis Ini gratis Semua dikasihkan Ya endengnya biaya produksi Bahkan mungkin Apa Harga Misalnya harganya Rp50.000 Dinaikkan jadi Rp60.000 Rp70.000 Seperti itu Harga produksi Seperti itu Ya Nah kita harus menegumnya Saya bilang sama mbak mbak Lihat jualan bojok Mbak Saya bilang gitu Ya bilang aja nih Harganya sekian Ya Kemudian Ibu mau beli Seperti itu Ya Banyak orang yang ketipu Seperti itu Ya Ini Yang pertama Ya Kemudian yang kedua Ini loh Dalam masa pandemi Banyak ini Ya Orang mengalami Sulu kata ekonomi Akhirnya Jatuh dari berbagai-bagai Dosa Ya Karena uang Makanya orang kalau cinta uang itu Ya Akan jatuh di dalam Berbagai-bagai dosa Karena cinta uang Jangan cinta uang Tapi cinta Tuhan Yesus Sehingga uang itu nanti Mengalir dalam kehidupan kita Ya Jangan salah Ya Cinta Tuhan Yesus Maka berkat akan mengalir dalam kehidupan kita Entah Melalui apa saja Ya Tetapi kalau cinta uang Bapak Ibu akan terperangkap di sana Ketika Bapak Ibu dompenya Tidak ada uang Maka Bapak Ibu akan mengalami apa? Kepanikan yang luar biasa Ketakutan yang luar biasa Ya Dan bisa nekat orang itu ya Melakukan hal-hal yang buruk Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Mari kita melihat hal yang kedua Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kita disuruh Oleh Tuhan Di masa pandemi ini Bertolong-tolonganlah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Ternyata Kalau kita saling tolong-menolong Kita ini sudah melakukan hukum Kristus Kasih kepada Sesama itu Diwujud nyatakan Disuruh tolong-menolong Kita tidak boleh Ekois Kita tidak boleh Mementingkan diri sendiri Tetapi kita harus hidup Berbagi dengan orang lain Dengan cara Bertolong-tolongan Menanggung bebanmu Beban ini bukan dosa Beban itu bisa Karena ekonomi kita Lagi susah Jadi beban Betul enggak? Beban itu bisa Karena anak kita sakit Tidak sembuh-sembuh Bisa Beban itu bisa Karena anak-anak kita Tidak nurut sama kita Ini jadi beban Betul enggak? Ya Beban itu bisa Karena mungkin Kita di PHK Dari pekerjaan Akhirnya Menjadi beban Ya Misalnya anak-anaknya Tadinya kerja Semua Betul enggak? Bisa ngasih orang tua Walaupun enggak full Nah anak-anak Tidak kerja semua Tidak bisa ngasih uang Jadi beban Betul enggak? Ya Yang tadinya mungkin Bantu Apa namanya Uang makan Akhirnya Tidak bantu lagi Jadi beban Seperti itu Lalu tugas kita Adalah Bertolong-tolongan Menanggung Beban Dan ini Tidak harus berupa Uang Bisa berupa Materi Bisa berupa Urun Rembok Ya Pikiran Berupa Motivasi Berupa Doa Bagi Pak Yang Yang sederhana Seperti itu Ketika Bapak Ibu Mengalami beban Berat Karena keluarga Punya persoalan Yang begitu berat Mungkin kita Tidak bisa Membantu Dengan finansial Tapi paling tidak Baiklah Saya akan bawa Di dalam doa Dengan ikhlas Orang itu Ikhlas itu Doanya itu Bisa sampai Mengeluarkan makhluk Karena tulus dari Hak Ini menampu Ini yang harus Dilakukan oleh Anak-anak Baru dikatakan Kita ini Memenuhi Hukum Kristus Tapi kalau kita Masa bodoh Dengan orang-orang Di sekitar kita Ya Soalnya Orang belum kerja Bisa seperti itu Tidak bisa Orang itu Mau kerja Atau tidak Ya Urusan kita Adalah Menanggung Bertolong-tolongan Menanggung Ber Bapak Dia males kok Entah orang itu Males atau tidak Itu urusannya Dia dengan Tuhan Urusan saya Dan Bapak Ibu Adalah Bertolong-tolongan Menanggung Beban Saya Apa namanya Bangga dengan Presiden Jokowi Beliau ini bukan Anak Tuhan Tetapi beliau Melakukan firman Tuhan Amin Kalau masa pandemi Ini dipimpin oleh Orang yang otoriter Apa yang terjadi Dengan orang-orang Di bawah Pak Misa Eli Jadi ketua RT Jadi kita tahu Bantuan yang diterima Oleh masyarakat itu Tumpuk-tumpuk Bapak Ibu Ya Sampai akhirnya Di kelurahan itu Gini Bu tolonglah Busing Sama sekali Belum mendapat Bantuan siapa Sopo ya Tak sebutkan Malah di ujung sana Sama ujung ini Kecuali pegang negeri Pegang negeri tidak dapat Sudah Sudah dapat ini Dapat ini Sopo mene Saya bilang Wessakwe Gak boleh Pak RT Katanya Gak boleh Pak RT Katanya Karena Pak Misael Guru dianggap Sudah mampu Pak Misael Guru Saya itu Guyan Wessakwe Mbak Katrin Saya bilang Wessakwe Pak Misael Guru Sopo ya Akhirnya saya data Semua itu Terus dipilih Satu-satunya Loh ya ini keluarga muda Oh ya ya Saya bilang Itu Tumpuk-tumpuk Sampai berasnya Terus dijual Dijual kebutin Sampai dijual Sampai banyaknya Bantuan itu Di pojokan itu Tukan becak itu Depannya okui itu Mantalnya becak itu Itu ada Tiga-empat becak itu Awal-awal pandemi itu Setiap hari Itu Beras yang Sepuluh kilo Yang Yang apa Di plastiki Sepuluh kilo Itu Setiap tukang becak itu Dapat itu Bukan hanya Satu Nih sebentar lagi Ada mobil lewat Beras lagi Sebentar lagi Ada ampuh Seperti itu Terus Tukang becaknya Itu Dada sampai Bumi Sepulang saya Loh Nah kok Sampai Kunder Tau Pak Saya bilang Puji Tuhan Di masa pandemi Mereka masih bisa tertawa Karena ada yang Bertolong-tolong Tolongan Mereka Macem-macem Agamanya Ada yang Kristen Ada yang Islam Seperti ini Orang yang Bertolong-tolongan Inilah Yang memenuhi Hukum Kristus Kita lihat Diri kita Saya ini sudah Bertolong-tolongan Dan Tidak pandang Buluh Terus Pak Misael itu Ngelawak Gitu ya Mes Sesu aku tak Lenggu di becak Terus Apa namanya Pak becaknya bilang Ya gak mungkin Dapat pak Potongannya Bapak bukan Tukang becak Kan orang tahu Potongan Tukang becak Seperti itu Artinya Bapak-bapak Saya terinspirasi Ya Tuhan Kemudian Apa namanya Beberapa waktu lalu Kemudian Pak Misael Memusulkan Kesinodel Gimana untuk Memberkati jemaat Artinya dapat Jemaat itu Walaupun Ya Sembako Gitu ya Tapi dapat Walaupun mungkin Gak semuanya dapat Tapi paling tidak Bisa tertolong Seperti ini Bapak-Ibu yang dikasih Dari Tuhan Ini yang Tuhan Mau Dalam kehidupan kita Di masa pandemi ini Ya Menegur Membimbing Yang jatuh Membantu Yang Memiliki beban Seperti itu Yang ketiga Mari kita akan Lihat disana Art yang ketiga Sebab Kalau seorang Menyangka bahwa Ia berarti Padahal Ia sama sekali Tidak berarti Ia menipu dirinya Sendiri Di masa pandemi ini Tuhan Mau kita Memiliki hidup Yang berarti Bagi sesama Punya nilai Orang itu Terpesona Dengan apa Tindakan kita Yang nyata Kasih kita Yang nyata Bukan sekedar Ngomong Aku mengasihmu Seperti itu Bukan sekedar Aku mengasihmu Tetapi ini Tindakan nyata Ini sebuah kotba Kotba yang nyata Kotba yang nyata Itu adalah Ya kehidupan kita itu Sikap kita itu Tutur kata Tutur kata kita Terhadap orang-orang Di sekitar kita Itu kotba kita Karena kita ini Adalah surat Kristus Apa yang kita tuliskan Di hidup kita ini Itu akan dibaca Oleh semua orang Makanya Anak Tuhan itu Disorat dari Muka Belakang Kiri kanan Betul gak Ya Coba Kalau kita itu Tiba-tiba Di luar Miso Orang-orang yang Benar gimana Oh Kristen Miso Gak gitu ya Tapi kalau yang Miso itu Bukan orang Kristen Biasa Biasa Ada seorang Miso-Miso Ada orang Miso-Miso Bukan Miso Saya Dia itu Komplek Dia punya masalah Dengan temannya Dia itu Muangkel Terus dia Miso-Miso Terus dia cerita Wah Gigi aku Nesu Kalau koncak Kubur Ini Nokotopak Konjini kan Nesu Saya bilang Terus Blah-blah-blah Gitu Tak Pisu ibu Nah pisuhannya itu Disampaikan ke saya Saya itu Yo pak Jawa Pak 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 Ya Gitu Pak Ya Gak Gitu Pak Miso Pak Emang-emang Saya bilang Gitu Tapi Kalau itu Dilakukan Misalnya Saya melakukan Hebo Pasti Menteri 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 Viral Tidak 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 Miso Dari mulut Kemulut Akan Tersebar Semuanya Karena kita Disorot Artinya Apa Anak Tuhan Itu Ya Anak Tuhan Itu Adalah Orang Yang Dipimpin Oleh Kristus Dan Kristus Tidak Pernah Melakukan Kejahatan Berarti Orang Kristen Itu Juga Harus Seperti Kristus Tidak Berbuat Jahat Dalam Perkataan Dalam Sikap Tingkah Laku Perbuatan Kita Ini Kotba Ada Sebuah Apa Namanya Penyelidikan Orang-orang Yang dari Muslim Pindah Ke Kristen Terus Kemudian Ditanyakan Kamu Ikut Tuhan Yesus Itu Karena Apa Ada Pertanyaan Karena Dikot Baik Karena Di Injili Karena Melihat Orang Kristen Yang Baik 80% Mereka Ikut Tuhan Karena Melihat Perbuatan Orang Kristen Yang Penuh Kasih Bukan Karena Di Injili Di Injili Berapa Proses Di Injili Malah Debat Saya Sering Injili Orang Orang Debat Tidak Menerima Tapi Ketika Orang Melihat Hidup Orang Kristen Yang Baik Penuh Kasih Yang Nyata Orang Itu Akan Bertanya Melihat Orang Kristen Tidak Pernah Cebrut Lihatnya Senyum Ya Oh Kristen Ya Sukih Tidak Susah Kan Hopur Rahasianya Ketika Orang Lain Melihat Hidup Kita Menyenangkan Ketika Orang Lain Melihat Hidup Kita Rukun Ya Tidak Pernah Contra Ketika Orang Lain Melihat Hidup Kita Ini Tidak Pernah Mengeluh Ya Penuh Sukacita Ya Penuh Kebaikan Awain Orang Jawa Bila Maka Orang Itu Akan Bertanya Orang Sembaik Kenapa Saya Salah Satunya Itu Saya Saya Tidak Ada Yang Menjili Cuma Disuruh Ke Gerija Waktu Itu Saya Ngapain Ke Gerija Terus Bapak Saya Bila Gini Bapak Saya Bapak Bapak Saya Temannya Orang Kristen Ada Itu Buah Jadi Kalau Ada job Pekerjaan Mesti Bapak Saya Dua Bapak Saya Dulu Kerjaan Utang Jadi Tukang Tukang Bangunan Jadi Punya Temen Tapi Temen Itu Pemborong Terus Setiap Dapat job Bapak Saya Diajak Ayo Mas Melu Aku Kerja Di mana Surabaya Sering Di luar Kota Karena Gara Borongan Borongan Seperti Itu Orangnya Boi Dia bilang Bapak Kristen Apa Kok Gila Gereja Jadi Apa Gitu Ya Sudah Saya Gereja Ternyata Benar Apa yang Dikatakan Oleh Bapak Saya Gerejanya Masih Gedet Lantainya Pak Pendeta Miasa Masih Kerempeng Perutnya Ngelembut Kecil Karena Hidup Susah Jemaatnya Hanya Tak hitung Dengan Saya Yang hadir 10-15 Pak Pendeta Memimpin Pujian Sambil Gitaran Setelah Itu Yau Jadi WL Yau Jadi Pengkotba Jadi Pendoa Safaat Ringket Jadi Satu Istrinya Orang Awam Tidak Bisa Membantu Pelayanan Seperti Tapi Jemaatnya Luar Biasa Ketika Saya Datang Pertama Kali Langsung Disambut Selamat Datang Mbak Rumahnya Dimana Saya Dilangkul Dipeluk Kemudian Ibu-ibu Bilan Tuhan Yesus Mengasih Mbak Namanya Siapa Misi Tuhan Yesus Mengasih Mbak Misi Tuhan Yesus Memberkati Mbak Misi Mari Diantar Duduk Saya Sandalan Jepit Pakai Kaos Saya Tidak Ngerti Kalau Gereja Itu Pakai Sepatu Pakai Sandal Jepit Saya Lihat Saya Malu Karena Apa Semua Pakai Sepatu Ya Walaupun Jemaat Sedikit Pake Sepatu Pakai Sandal Yang Bagus Seperti Saya Pakai Sandal Jepit Tapi Mereka Tidak Melihat Saya Yang Sangat Sederhana Pakaiannya Di bawah Mereka Semua Saya Levelnya Paling Bawah Saya Sebenarnya Tidak Isin Tapi Yang Membuat Saya Ini Terangkat Mereka Menempatkan Saya Dihargai Dihormati Luar biasa Saya Kemudian Bila Benar Itu Nilai Plus Makanya Bapak Ibu Kalau ada Jiwa Baru Disambut Supaya At home Nyaman Kemudian Pak Pendidik Tanya Puji Tuhan Jiwa Baru Puji Tuhan Tuhan Yesus Mengasih Muna Ditepuk Tuhan Yesus Mengasih Muna Setia Kamu Akan Dibergati Masih Ingat Saya Biasa Peru Wampeng 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 Karena Hidupnya Memang Susah Waktu Perintisan Gerejanya Masih Kedek Lantainya Masih Tanah Seperti Itu Dikatakan Sana Kita Harus Punya Arti Ketika Orang-orang Kristen Itu Hidupnya Berarti Bagi Orang Lain Siapa Yang Dimuliakan Yesus Yesus Dimuliakan Apapun Profesi Kita Kita Harus Menjadi Berarti Bagi Orang Lain Memberikan Yang Terbaik Kepada Orang Lain Promesinya Macem-macem Kalau Pak Didik Menjahit Memberikan Safety Yang Terbaik Buat Pak Angga Sehingga Pak Didik Punya Berarti Bagi Mereka Apalagi Pak Sugeng Pak Pangus Itu Bagaian Penagihan Tantangannya Berarti Pak Dikasih Suruh Yowes Gak Duit Duit Tidak Punya Uang Dulu Tidak Apa Saya Tak Pulang Tidak Tidak Memberkati Katanya Firman Tuhan Di Alkitab Aksal Jawaban Yang Apa Yang lemah Lembut Meredakan Kemarahan Tapi Jawaban Yang pedas Membuat Orang Bisa Marah Mari Kita Akan Menjadi Orang Yang Berarti Amin Jadi Orang Yang Berarti Berjuang Bapak Ibu Saya Dan Bapak Ibu Berjuang Menjadi Orang Yang Berarti Bagi Orang Orang Lain Kalau Kita Berarti Bagi Orang Lain Dikenang Bapak Ibu Saya Mau Seperti Dia Saya Masih Mengenang Dosen Saya Namanya Ibu Lane Eberhard Orang Amerika Beliau Sudah meninggal Pesan Yang Diberikan Kepada Saya Beliau Pesan Gini Aku Pesan Sama Kamu Ya Mi Jadilah Hamba Tuhan Yang Setia Itu Saja Sampai Akhir Hidup Beliau Meninggal Oleh Karena Kanker Payudara Tidak Menikah Dia Menyerahkan Dulu Total Untuk Tuhan Kamu 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 Habar Tuhan Yang Setia Sampai Kamu Mati Itu Pesan Kepada Saya Karena Beliau Ini Kelompok Kelompok Doa Dengan Saya Jadi Kita Bertemu Di udara Dan Kemudian Beliau Meninggal Tapi Meninggal Bukan Di Indonesia Tapi Meninggal Di Amerika Sehingga Ketika Beliau Meninggal Saya Hanya Bisa Lihat Di Foto Saja Di Foto Dikirimkan Ke Indonesia Seperti Itu Berarti Bulin Itu Berarti Bagi Hidup Saya Karena Dia Selalu Memberikan Sehat Memberikan Contoh Mendirikan Teladan Yang Baik Dan Teladannya Itu Bisa Apa Saya Ingat Dan Kemudian Ketika Saya Lemah Saya Ingat Motivasinya Saya Menjadi Semangat Seperti Ini Tuhan Mau Kita Seperti Ini Berarti Bagi Sesama Kita Jadilah Motivator Bagi Sesama Kita Yang Lemah Dikuatkan Yang Susah Dihibur Kemudian Kalau Kita Punya Sesuatu Kita Bagikan Wah Berartinya Sangat Berarti Dan Ketika Tuhan Melihat Kita Hidup Kita Berarti Wow Pasti Tuhan Akan Katakan Kamu Hamba Ya Mbak Kemudian